Intro RCL 95.7, kami ada bersama Anda Halo sahabat RCL, selamat sore kali ini Aska Perdana bersama tim Tengah berbincang bersama dua orang anak muda yang sangat luar biasa di samping saya ini Dan yang jelas pada kesempatan sore hari ini Sahabat RCL Aska Perdana akan berbincang bersama Kang Hadad atau Ahadad dan juga Teteh AB Selamat sore ya Teteh Selamat sore Luar biasa banget Ketemu sama anak muda ini jadi semangat lagi sahabat RCL ya Semoga juga kita juga selalu punya jiwa muda dan juga punya jiwa yang kreatif seperti anak muda sahabat RCL Ahadad dan TAB, mungkin saya pengen ngobrol dulu sama Ahadad Oke Oke, Ahadad mungkin boleh dipegang mikrofonnya? Boleh, boleh Oke Ahadad ini datang sama TAB, datang ke sini sebagai perwakilan dari forum apa? Jadi disini saya bersama TAB itu mewakili dari forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi ya Khususnya di regional 4 gitu Oke, forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi Berarti perkumpulan anak-anak OSIS MPK sekabupaten Sukabumi Iya, betul Wow, dan kalian ini mewakili regional 4 Betul Berarti itu berarti Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu, ada Cisolok, ada Cikaka, ada Simpenang, sama Bantargadung Bantargadung, berarti ada di wilayah 6 sahabat RCL ya Atau kalau mereka menyebutnya regional 4 sahabat RCL Nih, Ahadad Voksi atau forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi Apakah memang juga setiap anak OSIS MPK yang ada di Kabupaten Sukabumi ini otomatis masuk Voksi? Atau seperti apa teknisnya nih? Kalau untuk teknis masuk ke forum OSIS itu ada pendaftaran lagi Jadi kita pada tanggal khusus untuk OPREG Yaitu OPREG itu dimana ada open recruitment Jadi setiap OSIS dan MPK di setiap sekolah itu Boleh masuk ke forum tersebut Tapi harus melalui tes-tes dulu gitu Oh ada tesnya lagi? Masuk ke Voksi ya Jadi tidak otomatis masuk gitu Begitu jadi OSIS sekolah Berarti harus daftar lagi kalau masuk ke forum lagi Voksi Kalau tidak daftar berarti tidak menjadi anggota Voksi Betul Nah, kalau untuk di Voksi ini Kang Hadad apakah memang hanya untuk OSIS MPK di tingkat SMA saja Atau mungkin juga untuk adik-adik SLTP juga atau gimana? Agar ada kata mungkin macam-macam Untuk saat ini Voksi itu hadir untuk SMA saja gitu SMA ada sederajat Iya, SMA, MA Oke, siap-siap Amat TAB dong pengen ngobrol sekarang TAB Jadi nih sahabat tercel Pak Hadad ini adalah selaku anggota MPK di SMA Negeri 1 Palabu Haratu ya Dan TAB sendiri sebagai? Sekretari 1 di SMA Negeri 1 Palabu Haratu Di OSIS ya Iya, betul Kalau di Voksi sendiri apakah kalian hanya anggota atau sebagai pengurus juga? Kebetulan kami berdua sama-sama menjadi anggota inti di forum OSIS Staff inti Staff inti ya Betul Wow, berarti memang orang yang harus hadir ketika lagi rapat Berarti ya Waduh, 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 waduh Waduh, 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 waduh hadir ya Oke TAB, aku penasaran juga dengan Voksi gitu kan Apakah Voksi ini Hanya berisikan anggota OSIS MPK Kemudian bergabung di satu forum Kemudian sudah itu sudah saja Atau memang juga di Voksi sendiri juga ada program kerja khususnya? Oh tentu Kita tuh hadir bukan hanya sekadar menjadikan sebuah forum saja Tetapi juga kita hadir dengan berbagai karya kreatif Yang nantinya bisa kita Apa namanya Berbagikan dan bermanfaat untuk orang lain Jadi kami tuh mempunyai berbagai macam program kerja Yang nantinya bisa direalisasikan Melalui berbagai macam acara Seperti kemarin kita sudah yang namanya bagi-bagi tajil Karena kemarin dia untuk bagi-bagi takjil di daerah Pelabuhan Ratu Dan juga kami ada yang namanya acara buka bersama Voksi Yaitu bersama para pusat dari Voksinya sendiri Nah barusan yang TAB bilang Kayak ada kegiatan bagi-bagi takjil untuk pelabuhan Berarti itu apakah hanya program kerja dari regional 4 aja Atau memang juga program kerja pusat yang diterapkan di regional 4? Kayak gimana? Nah jadi sebenarnya dari regional tuh sudah ada Tetapi dari pusat juga ternyata ada Jadi kami saling berkolaborasi Oke Jadi setiap regional tuh kita bagi-bagi takjil dan juga berbicara bersama Tapi meskipun sebenarnya setiap regional itu punya prokernya masing-masing Berarti Iya betul Oke 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 juga termasuk ada buka bersama dari seluruh anggota Voksi dari setiap regional Iya Ada berapa regional? Ada 7 regional 7 regional? Wow se-47 kecamatan berarti ya? Iya Wih keren banget ya anggotanya lumayan banyak ya? Iya betul lumayan banyak Lumayan banyak Kalau sekarang itu sudah di Voksi ini angkatan keberapa sih? Maksudnya apakah baru Voksi itu berdiri tahun ini sebagai forum yang baru hadir? Atau udah lama Voksi itu ada? Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari gennya Gen sekarang itu gen ke 12 Jadi tentunya sudah lumayan lama 12 generasi berarti ya? Betul Wow kalau yang sekarang ketua umumnya tuh siapa tuh? Kalau yang sekarang TIC dari pusat Pusat-pusatnya tuh dimana sih? Pusatnya Parakan Salam Oh Parakan Salam Iya Oh berarti ketua umumnya itu di sekolahnya di Parakan Salam Betul Oke Jadi setiap Berarti untuk pengurus di pusat itu punya program kerja yang kemudian juga mungkin dikoordinasikan dengan regional masing-masing Kemudian juga dijalankan entah itu bersama-sama atau diwakili oleh regional Iya betul Wow keren 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 Coba saya pengen ngobrol lagi sama Ahadhan Coba sekarang Ahadhan nih Cowok gitu kan Seorang pemimpin gitu ya Ahadhan Ketika masuk ke Voksi Dan juga mungkin ketika jadi anggota MPK khususnya gitu Karena kan biasanya ketika kita di sekolah itu Anak MPK dan Losis itu adalah Musuh bersama teman-teman loh Oh gitu Saya juga dulu anak MPK ketika SMA Jadi saya dimusuhin sama teman-teman saya gitu kan Nah tapi Kang Adhan Atau Ahadhan Gimana sih cara kita untuk berbaur dengan teman-teman lainnya Kadang juga kita masih kadang barusan tadi gitu Masih banyak juga Pandangan dari rekan-rekan kita yang bisa dibilang bukan anak anggota OSIS dan MPK itu yang bilang Ah si Adhan budak OSIS lah budak MPK Si yang diomongin ke guru Si yang dibejakin Tapi gimana sih cara kita ngerubah mindset itu Biar kita tuh bisa tetap deket dengan teman-teman kita di sekolah Ahadhan coba nih Yang pasti OSIS MPK itu di atas siswa biasa ya Jadi bisa dibilang pemimpin gitu Nah kalau mau tidak ingin dikatakan seperti itu Dari kitanya bukan dari merekanya Kita harus terjun ke siswa yang lain Kita dengarkan kita kasih tau nih Apa yang mau hadir di sekolah gitu Jadi kita itu tidak hanya sebagai OSIS Jadi kita juga sebagai jembatan dari siswa menuju ke sekolah gitu Betul-betul-betul Karena kan memang juga masih banyak mindset teman-teman Juga mungkin dulu ketika saya sekolah gitu Beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan Ya seperti itu gitu Mungkin masih sama sampai hari ini ya gitu kan Ketika kita menjadi anggota OSIS MPK Itu kan kadang dianggap berbeda oleh teman-teman lain Berarti lebih ke kitanya gimana cara kita untuk berbaur dengan teman-teman lain Dan mungkin cara pendekatannya mungkin beda-beda ya gitu kan Balik lagi ke Foxy nih Ahadhan Apa sih yang Ahadhan dapatkan ketika Ahadhan juga bergabung dengan Foxy gitu Maksudnya kan sekarang Ahadhan udah dengan mungkin di sekolah sibuk dengan menjadi anggota MPK Kemudian juga mungkin ngambil ekstrakulikuler wajib Kemudian juga ada ekstrakulikuler tambahan Masuk juga sekarang ke Foxy Betul Apa sih Ahadhan dapat dari Foxy ini? Kalau secara nyata itu tidak ada yang didapati Mungkin belum ya Belum Belum didapati mungkin suatu saat nanti bisa didapati Tapi yang didapati dari sebuah organisasi atau sebuah forum itu Yang namanya relasi Betul Persahabatan Betul Dan teman jauh Betul Betul Jadi kalau misalkan di anggota Foxy Kamu orang Palabuan Kemudian misalkan abis bensin Diparakan salah Tinggal melekonai Tolongan orang Nah bisa Saya juga punya pengalaman nih Oh gitu Iya waktu ke Sukabumi Sempat kemaleman Karena MGI nya gak ada gitu kan Oh iya bis kan terbatas ya Bis terbatas sampai jam 5 Nah karena saya udah masuk ke forum osis nih Nah saya sempetin buat Siapa nih yang di daerah ini Oh ternyata ada Iya Oh iya Betul Dan bisa apa namanya Izin menginap gitu Betul Nah itu Karena memang juga Kita mungkin tidak melihat dari sisi benefit yang kita dapet ya Tapi juga mungkin barusan tadi Relasi kita semakin besar Kita makin punya jejari yang semakin luas Ketika kita ada keperluan Atau ada mendesak di satu wilayah Juga kita gak bingung Karena kita juga punya teman di tempat tersebut Betul Wow Hal itu harus dimanfaatkan gitu Betul Makanya kenapa kita penting untuk berorganisasi Mungkin salah satunya dari aspek barusan Betul Kita tidak selalu melihat Kalau sedang sesuatu dari sisi benefit aja Gitu kan ya TAB boleh lagi dong ngobrol lagi TAB Iya boleh Aku yakin Kalau ke cowok itu kan lebih ke leadership Kalau ke cewek kan lebih ke intuisi Gitu kan ya Intuisi Kemudian juga perasaan Sebagai anggota osis Sebagai anggota foksi Sebagai warga masyarakat Di regional 4 Atau kita sebut wilayah 6 Palabuan Ratu Cikakak Cisolo Yang memang juga punya potensi besar Dari beberapa sektor yang lumayan besar Betul Dari sisi pariwisata Iya Kemudian dari sisi perekonomian Palabuan Ratu itu adalah sektor utama Dari penopang ekonomi Kabupaten Sukabumi Gitu kan TAB selaku salah satu anggota forum Yang ada di Kabupaten Sukabumi Menjadi forum pemuda Yang memang juga menjadi calon Atau bakal pemimpin di masa depan Melihat sumber daya yang sebegitu luas Di Kabupaten Sukabumi Khususnya di Palabuan Ratu Kita bicara tentang pariwisata dulu Iya Ada gak sih impact Atau juga dampak Yang akan dilakukan Dan telah dilakukan oleh Foksi Khususnya di regional 4 Terhadap sektor pariwisata Yang di Palabuan Ratu Khususnya Iya Jadi kalau misalkan Kita Kita bisa memiliki Peran yang penting Dalam sektor pariwisata kita Yaitu dengan cara yang tadi Seperti yang Akang Hadar bilang Kemarin kan ada Anggota pusat kesini Dan mereka Berjalan-jalan Ke pantai Mereka berjalan-jalan ke pantai Kan itu menjadi sebuah Cara gitu Kita memasarkan Secara tidak langsung memasarkan Sebuah potensi Yang ada di Sukabumi ini Betul Dan juga Kita juga bisa melalui Sebuah Proker-proker Yang nantinya akan kita jalankan Dan nantinya Proker-proker tersebut Insya Allah Akan dapat Secara tidak langsung Memasarkan Seluruh potensi Yang ada di Kabupaten Sukabumi ini Gitu Ya bener-bener Nanti kalau misalkan Teman-teman dari wilayah lain Atau ragionah lain Main ke pelabuan Kan bisa diajak Untuk wisata Atau mungkin juga Belanja-belanja di sini Berarti juga itu Salah satu cara Untuk membantu Sektor pariwisata Di Kabupaten Sukabumi Di pelabuan Iya betul Bener-bener Kerang-kerang Berarti anggota Foxy Hari ini ada berapa total Yang aktif Yang mungkin kalian tahu Yang aktif itu Kurang lebih ya 300 lebih Wah Dan itu 300 lebih itu Kalau tidak salah Itu dari Seluruh Ya dari seluruh Kabupaten Berarti kalau misalkan Kalian bikin Gatering di pelabuan Itu akan ada 300 anak muda Yang datang ke sini Berarti kan Dan bisa waktu banget Sangat satunya Ngedorong sektor Perekonomian yang baru Seperti waktu buksi Kan buksi itu Buka bersama Kita itu Di sini menyediakan Yang benar Catering Dan cateringnya itu Dari UMKM kecil Benar-benar Kemarin waktu buka bersama Di mana budaya Untuk buka bersamanya Itu bertempatnya Di SMA Negeri 1 Pelabuan Ratu Kemarin di sini Bersamanya Wow Keren Berarti juga Mendukung nih Para ekonomian Yang ada di wilayah Pelabuan Ratu Kayak cateringnya Yang ada di orang pelabuan Kemudian juga mungkin Datang ke tempat wisata Memperkenalkan tentang Para wisata di pelabuan sendiri Iya Betul Keren Benar Benar Nah Boleh dong Ada Dijelaskan sedikit juga Karena kan memang Kita semua faham Kalau di pelabuan Ratu itu kan Barusan kita ngomong Pariwisatanya cukup besar Dan menjadi Titik Sentral Dari kegiatan Pariwisata Yang ada di kabupaten Sukabumi Adalah pelabuan Ratu Betul Siapapun yang liburan Pasti tujuan utamanya Itu mau papajar Sebelum puasa Atau nanti beres lebaran Yakin Atapantai pelabuan Pinung Betul Nah kalian sebagai Forum pemuda Yang tidak hanya bicara Tentang Organisasian Pastinya kan Karena forum pemuda itu Pasti Akan selalu aja Ada ide-ide kreatif Pasti ada Sekarang kita bicara Tentang Dampak dari Perwisata sendiri Otomatis Ketika ini kita bicara Seminggu lagi Saya yakin Pelabuan Ratu Pasti bakal rame Sama perwisatawan Apa yang bakal Teman-teman lakukan Untuk menghimbau Para wisatawan Khususnya Tentang Buang sampah Karena sampah masih menjadi PR besar Di wilayah Pelabuan Ratu Kalian sebagai forum pemuda Apa yang bakal tanya-tanya? Untuk mencegah adanya Sampah Daripada Apa Wisatawan Dari luar kota Maupun dalam kota Yang Apa Niat kami gitu Dari Regional 4 Itu mempunyai Yang namanya Kita membuat Video edukasi Setelah dibuat Nanti di Up Di IG kami Ya di akun resmi Nah dari akun resmi Itu kan otomatis Tidak semua orang tahu kan Betul Nah dari situ Kemungkinan besar kami akan Men-tag seperti May Palabuan Info Palabuan Ratu Dan kemungkinan besar Akan menyebar secara Tidak langsung gitu Oke 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 Tapi apakah kalian kepikiran Untuk misalkan bersih-bersih pantai Se Regional 4 Atau bahkan Se Foxy Kabupaten Sukabumi Misal program kerja ke depan Apakah ada kepikiran ke sana? Untuk itu Kita masukkan ke dalam program kerja ya Termasuk program Bukan program kerja Seperti niat kami gitu Untuk forum Untuk membersihkan Pantai Palabuan Ratu Itu Yang bisa disebut Yang namanya Bahagia 17-an Jadi Di sela-sela orang lain Apa namanya Menggembirakan Atas kemerdekaan Kita membersihkan pantai itu Seperti itu Keren Oke kalau dari THB Ini kita kalau bicara secara kecil Teman-teman di Regional 4 ya Berarti ada di 5 kecamatan gitu kan Betul Program kerja yang akan berjalan Dan sedang berjalan sekarang apa? Program kerja yang akan berjalan Dan yang Sekarang sedang berjalan Yang akan berjalan itu Kemungkinan nanti Ada yang namanya tadi 17 bahagia Dan juga nantinya Akan yang namanya Lomba-lomba Lomba seperti e-sport Oh wow Keren Yang nantinya nanti akan Ditunggu aja ya Nanti Akan diinformasikan kembali Nah untuk yang Sedang berjalan sekarang itu Sepertinya Belum ada Mungkin lagi bulan puasa juga ya Lagi ramadhan Ya karena tadi kan Kemarinya sudah berjalan ya Yang sedang berjalan itu Belum ada Nanti kemungkinan Setelah lebaran Baru kami akan Dilanjutkan kembali Oke Tentari sama yang barusan Yang ngomongin tentang Akan ada kegiatan Perubahan 17 bahagia Bahagia juga Bahagia 17 Bahagia 17 Itu maksudnya Apakah program kerja regional Atau program kerja pusat Sebenarnya itu Ide dari saya Untuk dimasukkan ke Program kerja ketua Dan ternyata Dari setap inti itu Tidak ada program kerja Jadi kami Jadikan sebagai Kediatan wajib Yang ada di regional 4 Jadi kami Bikin bahagia 17 Tapi Bahagia 17 itu Tidak hanya Membersihkan pantai Tapi kami juga akan Mengadakan lomba-lomba Seperti makan kerupuk Tarik tambang Dan lain-lain Baiknya juga Kembali Mengangkat Budaya tradisional juga Betul Wow Keren-keren Nih mungkin Ahadat dan TAB Punya tanggapannya Masing-masing Ini karena juga Ternyata waktu Sudah setengah jam Nggak kerasa lo Ngobrol sahabat RCA Terakhir mungkin Dari Ahadat dulu Ahadat dengan Bergabungnya Ahadat Sebagai anggota Voksi Sebagai seorang Pemuda Palabuhan Ratu Sebagai anggota MPK Sebagai seorang pelajar Apa sih harapan Ahadat untuk Forum Ahadat sendiri Kemudian umumnya Mungkin untuk Kabupaten Sukabung Yang pertama Untuk forum sendiri Karena disini Saya diberikan mandat Juga ya oleh Anggota Voksi Regional 4 Sebagai ketua umum Jadi setiap regional Ada ketua Ada ketuanya Ketuanya Regional 4 Adalah Ahadat Dan ketuanya itu Ada tiga Ada satu Dan dua Dan untuk Harapan saya Buat Voksi Regional 4 Itu Untuk kedepannya Bisa lebih baik Dari yang sekarang Bisa memajukan Yang namanya Sektor Pariwisata Ekonomi Di area Pelabuhan Ratu Dan untuk Kabupaten Sukabumi Kita juga sebagai Voksi Forum Pelajar Hadir untuk Apa namanya Kabupaten Sukabumi Dalam segi Kemasyarakatan Dalam segi Kemanusiaan Dan dalam segi Sosial Seperti itu Dari THB sendiri Seperti apa? Seperti baru Ternyata pertanyaan Harapan untuk Voksi Nilayah Anggota Voksi Secara umum Kemudian juga Untuk Kabupaten Sukabumi Seperti apa harapan? Harapan saya Untuk Voksi Yaitu Bisa menjadikan Sebuah Wadah Dimana Anak-anak Pelajar-pelajar Yang kreatif Cerdas Dan juga Inovatif Berkembang Memperkembang Dalam dirinya Untuk menjadi Seseorang yang jauh Lebih bermanfaat Secara nyata Apalagi untuk Kabupaten Sukabumi Dan juga Menjadikan Kabupaten Sukabumi Ini Sebagai Destinasi wisata Yang semua orang inginkan Dan juga Harapan saya Kedepannya Yaitu Semoga Forum OSIS APK Kabupaten Sukabumi Ini Bisa Menjadi Membuat Sebuah dampak Yang jauh lebih baik Di tahun ini Untuk Kabupaten Sukabumi Wow Keren Terakhir Mungkin TAB Belum disebutin Kalau Ada sosial media Ngasih dari Foxy Buat Keren Jena 4 Ataupun secara Pusat Apa sih Sosial media Ada kok Secara Resminya Sudah ada Jadi kita tuh Per pusat Ada di pusat itu Forum OSIS MPK Buat Sukabumi Itu adalah Instagramnya Yang sangat resmi Itu dari pusat Dan juga Kami Ada yang namanya Instagram resmi Yaitu Di setiap regional Jadi ada Regional 4 Juga mempunyai Instagram Dan juga regional 1-7 Semuanya mempunyai Soal di regional 4 Instant plannya apa? Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi Regional Oke Boleh nanti di search Di Instagram Bicari aja di bawah sini Kita bakal tulisin Ada Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi Untuk yang pusat Untuk kegiatan-kegiatan Di pusat Kemudian untuk yang di regional 4 Barusan tadi ya Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi Regional 4 Ahada THAB Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga belancar Terus belajarnya Semoga juga Sukses dengan Menjadi OSIS MPK Dan juga yang jelas Nanti kita juga Bakal datang Ke Foxy Yang ada di regional lain Kita bakal langsung Merapat Dan bakal langsung Datang Tempat mereka Nongkrong Seperti apa Kita bakal Ngobrol juga Tentang program Tunja mereka Seperti apa Dan juga Sahabat RCL Juga mungkin Yang lebih tahu tadi Boleh langsung aja Di kunjungi Instagram Supaya kamu kerjasama Karena kan mereka Anak sekolah nih Bikin event Misalkan mau bikin Span Atau mau bikin Boots Juga mungkin Bisa buat mereka Berenggak sih Nah boleh dong Sahabat RCL Kayak gitu Tapi yang jelas Sekarang kita udah dulu Ngobrolnya Terima kasih banyak Sekali lagi Ke AB Terima kasih Terima kasih Banyak sudah menyimak Saya asal perdana Bersama tim yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan Sampai jumpa